Nah, untuk yang mungkin sebelumnya majikan, tidak paham untuk pengisian di sistem permohonan naker. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, khususnya bagi sahabat-sahabat yang beragama Islam. Oke, di pagi ini saya akan share dua poin yang sangat penting pastinya untuk sahabat-sahabat yang sampai saat ini masih belum mendaftar RTK dikarenakan beberapa faktor. Di antara salah satunya, umur, dan yang kedua adalah sebelumnya terkena blacklist. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke sharingnya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar punya TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kita tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke sharingnya. Nah, kemarin di tanggal 2 April, di situ ada satu live yang telah dijalankan KBRI Kuala Lumpur yang terus dipandu oleh Pak Dukes kita. Di situ ada beberapa perkara penting yang sahabat harus ketahui. Jadi, untuk sahabat-sahabat yang kemarin tidak sempat mengikuti, jadi saya ringkas dalam video saya agar sahabat-sahabat pastinya paham dan tidak tertanya-tanya lagi berkaitan info-info yang selama ini sahabat tunggu-tunggu. Oke, yang pertama, berkaitan umur. Nah, untuk umur, ini memang di dalam sistem juga sudah di-update. Berkaitan umur bagi calon yang akan mengikuti RTK 2.0 itu dimulai dari 18 sampai unlimited. Yang penting, pada dasarnya adalah seseorang itu fit dalam medical check-up, dalam artian sehat. Oke, itu untuk poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua, berkaitan sahabat yang sebelumnya terkena blacklist di RTK 2.0 ini, di kelonggaran yang terakhir ini memang di situ diperbolehkan untuk mengikuti RTK 2.0. Nah, untuk yang sebelum-sebelum ini memang sudah beredar surat edaran dalaman Jabatan Imigration Malaysia yang bertarikh tanggal 6 Maret. Nah, di situ kan memang sudah ada, tapi sejauh ini secara ofisial itu belum dipublikasikan lagi di mana-mana web ataupun di halaman resmi Facebook Jabatan Imigration Malaysia. Tapi di sini, sahabat juga harus memastikan juga, karena kemarin hal itu juga disinggung Pak Dubes berkaitan untuk sahabat-sahabat yang sudah blacklist diperbolehkan dengan catatan, seseorang itu sudah berada di Malaysia. Oke, silahkan di garis bawahi. Untuk orang yang sebelumnya pernah kena blacklist, tapi di saat ini sudah berada di negara ini, bisa mengikuti RTK 2.0. Jadi, untuk sahabat yang blacklist di Indonesia mau masuk, pastinya ya kena tendang. Oke, itu untuk poin yang kedua. Nah, untuk metode permohonan paspor, bagi orang yang tidak cukup masa berlakunya, dalam artian kurang dari 18 bulan, untuk metode permohonannya masih sama, harus melalui sistem naker. Itu untuk permohonan paspor. Nah, di sini ada dua nomor WA yang penting sekali, khususnya bagi sahabat-sahabat di saat ini yang masih belum proses lagi. Untuk permohonan paspor ataupun mempunyai pertanyaan berkaitan program RTK. Untuk nomor yang berkaitan RTK, yang nantinya akan di-handle oleh naker, di situ nomor WA-nya adalah 017-375-5191. Itu untuk yang berkaitan RTK. Yang ini nanti akan di-handle oleh naker. Dan untuk nomor WA yang kedua, yaitu 017-736-2331 berkaitan paspor. Nah, untuk yang mungkin sebelumnya majikan tidak paham, untuk pengisian di sistem permohonan naker, itu bisa bertanya melalui WA yang saya sebutkan tadi, yaitu di 017-375-5191. Itu untuk urusan permohonan paspor baru. Nah, untuk yang berkaitan paspornya mungkin yang dobel data dan sebagainya, bisa bertanya melalui 017-736-2331. Dengan catatan yaitu, hanya bertanya melalui WhatsApp. Tidak dibenarkan untuk telepon. Dan pastikan juga waktu bertanyaannya adalah waktu jam kerja. Bukan kok malam-malam terus WA, ya pastinya tidak akan dibalas. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan untuk sahabat yang selama ini masih mempunyai unek-unek berkaitan. Untuk yang blacklist, boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Karena sudah disebutkan pada rupus secara live. Dan di sebelum ini juga pernah saya share berkaitan info hal ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye!